Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepinjuk berita. Pemirsa berbagai cara dilakukan masyarakat untuk mengisi waktu menunggu buka puasa, salah satunya komunitas relawan pecinta reptil di kota Madion. Meski terkadang dianggap menakutkan, namun kehadiran mereka justru mengedukasi masyarakat agar tidak takut terhadap hewan reptil. Kehadiran komunitas relawan pecinta reptil ini semakin meramaikan suasana menunggu berbuka puasa di kawasan Lapak Ramadhan JTV Madiun, tepatnya di Ngerowo Bening Edu Park Kota Madiun Rabu Sore. Sambil ngabuburit dengan membawa hewan peliharaannya, Eksalos Indonesia menggalakan sekaligus mengedukasi masyarakat yang hadir agar tidak takut terhadap reptil, terutama hewan ular. Sebab tidak semua jenis ular memiliki bisa memuatikan, ada pula ular yang justru menjadi penyelamat bagi para petani. Masyarakat juga diedukasi tentang bagaimana mewaspadai jika hewan reptil, terutamanya ular, berada di sekitar rumah. Selain itu, juga memberikan wawasan hewan reptil apa saja yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara. Ular-ular yang berbisa hanya dapat dilihat dari balik botol maupun kotak box, sedangkan ular yang jinak dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk berfoto. Sehingga penghujung pun bisa memegang dan berfoto bersama ular. Perasaannya bagaimana? Mungkin awal-awalnya takut ya, cuma kita pastinya mengidentifikasi di mana ada ular yang berbisa dan tidak. Jadi kalau kita sudah tahu jenisnya, ya pasti tidak takut. Seru ya mengambuh burit sama ada komunitas ular kayak gini? Serunya seperti apa? Bagaimana ya, kita bisa mengenal hewan-hewan liar yang pastinya, mungkin di masyarakat awam masih takut ya, jadi kita sama kenalan dengan hewan-hewan liar. Enggak suka aja. Suka ya? Terus melihat ular kayak gini enggak takut? Enggak. Terus tadi datang ke sini tujuannya untuk? Lihat reptus dan kerja. Kerja, oh gitu. Terus ikut kegiatan kayak gini sering, mbak? Sering sih kalau ada event-event gitu. Yang paling disukai ular itu apanya? Selain dia bagus warnanya, kan enggak semua ular itu kan berbisa juga. Cuman kok ada rame-rame yang udah saya datengin. Kok itu, oh ada ular. Jadi kayak pengen megang rasanya gitu. Ini pengalaman apa sama ular sebelum ini? Sebelumnya kayak takut. Takut dan kayak geli gitu sama siripnya. Sekarang udah enggak. Setelah dapat edukasi gitu ya? Iya. Pernah digigit ular? Pernah. Kasihnya gimana? Kasihnya kayak badannya panas. Habis itu kayak tiga hari itu belum sembuh. Sebanyak tujuh jenis ular yang dipamerkan pada acara tersebut diantaranya. Ular piton, ular pucuk, ular jali, dan ular koros. Semua masyarakat, jadi pentingnya istilahnya menghindari konflik antara manusia dan ular dan memberikan edukasi apa sih itu binatang melata lebih sukarnya seperti itu. Jadi di sini ya Alhamdulillah antusias ya, antusias banyak. Jadi yang awalnya takut jadi mengerti, jadi memahami. Ternyata enggak yang sesuai dibayangkan dan enggak semua ular itu berbahaya atau berpisah. Jadi banyak yang untuk mainan seperti itu tadi. Kalau edukasi yang diberikan bagaimana? Apa sih? Kegiatan kumpul bersama ini tidak hanya dilakukan saat momen ngabuburit saja. Melainkan setiap pekan, mereka juga kerap berkumpul bersama untuk mengenalkan dan mengedukasi masyarakat karena keprihatinan atas maraknya perburuan liar reptil, utamanya ular yang mengancam ekosistem. Tova Pradana, JTV, Madiun